Korban penganiayaan senjata tajam yang dilakukan Rianto, 35 tahun warga dusun Bangun Mulyo, Desa Pojok, Kecamatan Watas Kabupaten Kediri, saat ini sudah mulai membaik. Akibat penganiayaan itu, 3 orang warga setempat harus kehilangan nyawa, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka bahkan satu diantaranya kritis. 7 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Surya Melati. Para korban ini diantaranya orang tua pelaku yakni Siswo dan Tumina, mereka mengalami luka di bagian tangan dan tubuhnya. Sementara adik pelaku Rianti kondisinya kritis dan mulai sadar, bisa diajak berkomunikasi. Satu korban lainnya, Kasianto, tetangga pelaku, menderita luka di bagian kepala. Saat ini kondisinya sudah membaik. Posisinya di mana Pak? Posisinya di asalnya berbapaknya, mampir ke Gawangan Kuloh, terus rakyat Kuloh ini baca, aja Kuloh nurungi, berkuloh, berbapak-bapak-sapet. Dibaca berapa kali Pak? Dibaca berapa kali Pak? Satu kali. Sementara Kristiono, tetangga pelaku, saat ini harus dirujuk ke rumah sakit SLG dengan 30 jahitan di tubuhnya. Namun kondisinya juga sudah mulai membaik. Perangkat desa setempat Suhudi menyebut pelaku diduga depresi setelah dipecat dari tempat kerjanya. Di kerjaannya di pita. Dari kerjaannya, itu kan itu pepatu. Kerja, masuk, nah itu artinya matikannya kan. Di pehati kan? Enggak, itu ngawur. Rencananya korban yang dirawat di rumah sakit Melati akan dipindahkan ke rumah sakit SLG dengan biaya perawatan di tanggung pemerintah daerah setempat. Dari Kediri, Haji Mohamad mengabarkan. Dari Kediri, Haji Mohamad mengabarkan.